Alhamdulillah Terukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman Islam dan karunia kesehatan kepada kita semua Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya para sahabatnya para tabi'i dan tabi'i Dan semoga kita semua dikumpulkan kembali bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena kita mencintai silaturahim dan masha'allah tabarakallah istiqomah dawam dan konsistensi menjadi kunci bagaimana Antum semua Bapak Ibu semua bersilaturahim walaupun dari sisi virtual saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya Dan jangan salah apa yang kita lakukan setiap Jumat malam ini Satu yang konsistensi itu akan melahirkan sesuatu yang boleh jadi kita tidak tahu apa hasil kedepannya Namun ketika konsistensi itu disertai dengan niat yang lurus bahwa kita ingin lebih baik dari sebelumnya Dan dengan perbaikan-perbaikan itulah yang kemudian akan menyambungkan tali-tali rezeki yang sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Akan datang dari arah yang tidak diduga-duga bagi siapa? Bagi orang-orang yang terus dari setiap waktu melakukan perbaikan dan kuncinya adalah konsistensi istiqomah Konsistensi ini sesederhana orang upload wajah selfie dari tahun 2017 sampai 2021 bisa dapat uang 11 miliar Bisa dibayangkan enggak Bapak Ibu? Dimana logikanya orang ngirim upload foto ke sebuah aplikasi, ke sebuah platform Ya Pak selama berapa tahun ya Mas Franz ya? 5 tahun ya? Kalau nggak salah si 5 tahun dia upload foto selfie Nah wajahnya mah ya kasep lah, anak-anak remaja Pak, usia 20-an Dia konsistensi, kemudian karena konsistensinya itu ya ada rejeki lah Nggak banyak, kalau di jumlah-jumlah itu sekitar 11 miliar Namanya Gozali, nah Bapak-Bapak silakan cek nanti Gozali efek Wah saya bilang ini nih yang bisa dijadikan satu bekal untuk pembicaraan kita malam ini Artinya berbicara tentang konsistensi tentu berbicara tentang apa yang membuat kita bisa konsisten Jadi misalnya Bapak-Bapak sekarang konsisten dalam satu hal Misalnya ada satu amalan misalnya konsisten Pak Saya mah walaupun seribu, dua ribu rupiah tapi setiap hari saya keluarkan Untuk siapapun yang saya temui, mau tukang parkir, mau itu yang di jalan atau di sempat stopan Tapi saya konsisten walaupun uangnya dua ribu rupiah tapi saya konsisten Pak Setiap hari Pak, jangan salah Berarti sebulan nilainya gede nggak? Gede, dua ribu kali tiga puluh, enam puluh ribu rupiah dalam satu bulan Ada juga yang bilang konsisten Pak Kalau saya selalu menyiapkan kopi atau enteh untuk istri saya atau untuk ayah saya Atau saya konsisten Pak Pokoknya saya konsisten melakukan satu perbaik Sesuatu yang baik Yaitu bagaimana saya mengupload di sosial media tentang TSI Saya konsisten Pak, setiap hari saya selalu menemui orang siapapun itu selama dia bernyawa untuk saya tawarkan peluang bisnis TSI Saya konsisten Pak, setiap hari pokoknya saya tawarkan selama dia seorang penghisap tebakau olahan Saya konsisten untuk menawarkan, ditolak saya konsisten untuk terus melanjutkan Bukan hanya karena ditolak saya kemudian berhenti Pak Karena saya meyakini konsisten itu akan selalu berbuah sesuatu Nah Bapak Ibu, kita juga sudah mendemonstrasikan tentang konsistensi setiap Jumat jam 8 platform yang sama Betul? Betul ya? Nah apa sih hasilnya? Fafur kayaknya nih RBS nggak dapat hasil apa-apa Jangan salah, RBS sekarang sudah mulai dijadikan acuan patokan para leaders untuk mereferensikan RBS juga sekarang sudah banyak yang kemudian mendapatkan konten-konten dari RBS ini Kita upload di Youtube, kemudian diunduh dan dijadikan tempat video untuk di-sharing kepada mitra-mitranya lewat handphone ataupun lewat laptop Nah tentu saja kita juga ingin mendapatkan masukan, saran, atau pertanyaan dari Bapak Ibu Khususnya Bapak Ibu yang hadir setiap Jumat malam maupun yang baru hadir malam ini Apa sih kemudian yang membuat Bapak Ibu menarik untuk hadir konsisten setiap Jumat malam Dan Bapak Ibu juga bisa kemudian menyampaikan Apa sih kemudian harapannya mulai 2022 ini untuk kedepannya seperti apa Karena kita juga ingin mengenal Bapak Ibu Karena selama ini kan dibuka acara kemudian saya bicara Eh taunya ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan Nah saya perlu, kami perlu tahu dalam hal ini Apa yang perlu kita obrolkan atau apa sih yang menarik buat Bapak Ibu di setiap Jumat malamnya ini Ya jadi silahkan Yang tampak saja di layar dulu saat ini Nanti dibantu juga Mas Fran Siapa yang akan menyampaikan dulu Pake on mic saja Apa yang disampaikannya Yang disampaikannya lebih banyak terkait dengan pesan dan kesan Atau kesannya dengan RBS ini ya Kesan dengan RBS ini dan apa yang kemudian dampak dari RBS ini Contoh yang pertama adalah dampaknya Jangan sampai sesuatu yang kita lakukan konsisten tapi tidak berdampak Ya sayang sekali Bagaimana dampak yang dirasakan Bapak Ibu Kemudian setelah dampak yang terjadi setelah mengikuti RBS Apa sih kemudian harapannya yang Bapak Ibu inginkan Harapan ini bisa dalam bentuk apa sih kontennya atau acaranya di RBS ini Sehingga kita bisa mengupgrade atau menambahkan sesuatu fitur Karena harapannya konten ini kan memang dari kita dari sisi perusahaan Tentang update terbaru seperti kemarin tentang Apa namanya tuh perbaikan data diri ya Perbaikan KTP yang kemarin Kemudian juga dari leader harapannya Nah leader kemarin sudah ada siapa saja Ada Pak Agus Suleiman, Pak Ustadz Ahmad Sanusi, UAS Ada Pak Ustadz Yuyu Sofiuddin, UYS Kemudian juga ada siapa lagi ada Pak Fadli Ada siapa lagi ya kemarin ya Ada Pak Tio Nah ini nanti Bapak Ibu silakan Leader siapa lagi yang ingin Bapak Ibu hadirkan di ruang RBS Nanti kita akan sampaikan kepada leader bersangkutan untuk sharing bersama Bapak Ibu Atau kita dari expert Nah expert ini kita baru menghadirkan siapa ya Mas Bansi Baru Bang Wirzal saja ya Belum ada siapa-siapa Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau di chatting juga boleh Di chat dulu apa yang ingin ditanyakan Nah tentang harapan ini Selain konten Pak Saya ingin kontennya tentang apa misalnya ya Nah selain konten juga harapannya ini adalah Apalagi tentang RBS itu mau diapain lagi Mau seperti apa harapan Bapak Ibu Apakah mau seperti ini saja atau seperti apa Karena kemudian RBS ini kita akan menyelenggarakan RBS offline Bapak Ibu Nah RBS offline ini menarik karena apa Ternyata partisipan yang kita lakukan secara virtual ini ada plus minusnya Plus minusnya adalah plusnya kita lebih santai Tidak perlu datang ke suatu tempat Hemat secara kos Hemat secara energi juga Cukup sambil leha-leha sambil duduk sambil ngudut sambil ngopi di rumah Hemat kos Artinya juga tidak perlu ngongkosin teman-teman atau mitra-mitra kita Kayak Pak Maman ngumpul di rumah ya Sambil ngebul itu pasti area dekat Enak Dibanding dengan offline Namun kemudian ada hambatan-hambatan juga Online ini Biasanya hambatannya adalah Karena memang kita tidak bertatap muka Rasanya tidak puas interaktifnya Atau interaksinya Sehingga harapannya offline ini mampu membangun interaksi yang lebih intent Karena interaksi yang kita kemarin harapkan adalah Kalau online itu kan hanya visual Tampak di layar itu pun tidak semua Dan juga auditory yang kita dengar yang kita ucapkan itu hanya visual auditory Sementara kalau interaksi Kita ada visualnya Ada audionya Ada kinestesinya Ada kerasanya Bahkan kita bisa sambil makan, sambil minum Ada aroma, ada pengecapan Nah selain itu juga offline ini Ini adalah lebih menaikkan giroh Ya karena pada saat tahun 2017 Ini beberapa nih disini juga ada yang angkatan kita ya Angkatan dimana saya 2017, 2018 Bahkan di tahun 2019 sebagian sebelum pandemi Itu kita melakukan visit wilayah Nah visit wilayah Bapak Ibu Mas Pran kalau sudah ada pertanyaan langsung jeda aja ya Supaya saya bisa langsung interrupt Karena ini saya mengisi kekosongan aja sebelum ada yang bertanya Baru pernyataan sih Pak Oke Dari Muliina Pak suaranya agak kecil sekarang gimana tes? Suara saya agak kecil kalau di monitor saya sih gak terlalu Mungkin Pak Maulana bisa cek suaranya Ya Mungkin sinyal atau volume handphone Di tempat Pak Maulana nya ya Kalau dirimu mendengarku gimana? Disini stabil kok Pak bagus Stabil ya Oke kalau gitu untuk Pak Maulana kita terbesarkan lagi supaya kedengar Oke ya saya lanjutkan thank you Bu Lina Silahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mau bertanya Menyatakan supaya kita juga bisa dapat feedback Alhamdulillah kalau bermanfaat ya Karena memang itu tujuannya kita bermanfaat Cuman kita ini sekarang lagi mengakomodir para leader Supaya mampu dan mau sharing kepada kita Mendermakan ilmunya strateginya Jangan khawatir saya bilang ke leader juga Saya ke para leader juga Jangan khawatir kalau strategi atau ilmu yang didermakan itu Tidak akan mengurangi Bahkan menambah ketika kita berbagi Kita akan mantul Apa yang kita bagikan itu akan kembali Dalam bentuk manfaat dan berkah dan juga peluang yang lebih besar Makanya saya sangat tertarik kalau mau berbagi Termasuk saat malam ini Nanti Bapak Ibu yang mau berbagi sharing tentang bagaimana mengaplikasikan RBS Bagaimana nih di daerah Bapak Ibu silahkan di sharing Supaya jadi derma, jadi amal Walaupun hanya singkat sharing tapi Alhamdulillah Alhamdulillah ada orang yang kemudian terinspirasi Ada orang yang kemudian jadi keidehan Nah ketika kita sharing walaupun satu menit Makanya ada tuh yang namanya bagikan walau satu ayat Itu teh ya Walaupun satu ayat, walaupun kita ngomongnya sebentar Sederhana tapi kalau dari hati Kemudian menggerakkan seseorang untuk melakukan Dan dengan melakukan apa yang kemudian Apa hasil dari kata-kata kita Kemudian orang mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan Dan dengan manfaat itu kemudian manfaatnya berlipat-lipat Ke keluarganya, ke anak-anaknya, ke keturunannya Kita teh mendapatkan jari ya Kita teh mendapatkan satu limpahan referal Dari apa yang kita lakukan Jadi kita jangan pernah berhenti Jangan juga pernah menganggap remeh Nah ini sering sekali karena kita nih Sering ya termasuk saya mungkin ya seraya beristighfar Sangat sering sekali kita tergoda Untuk meremahkan sesuatu pergerakan yang di awalnya dibilangnya kecil Jadi ini semacam paradoks ya Bahwa misalnya satu aktivitas ya Bapak Ibu ya Aktivitas Ada pertanyaan Pak? Oh silahkan langsung Gitu aja di cut aja kalau ini Oh langsung bacain Mama Mas Pran Pak Maman Syaman katanya Apa betul Papur akan diadakan sosialisasi brosur yang baru diluncurkan TSI? Infonya dari Master Stokis Mas Pran jawab Yang brosur gimana tuh? Brosur kan masih Brosur itu sudah disosialisasikan di sosial media Nah silahkan Pak Maman Sosialisasi brosur Pak Maman mendingan on mic deh kita ngobrol ya Thank you Mas Pran Bisa si Yuk Pak Maman on mic Pak Maman Syarman Inilah dia Mana? Coba di unmute Pak Maman Ada? Ada saya coba Nih Pak Maman nih Silahkan Pak Maman Pin Pin apa spotlight Nah On 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 mic Assalamualaikum 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 Silahkan Pak Maman Kita ngobrol-ngobrol Alhamdulillah nih Ini pakai bluetooth Jadi suaranya hilang Kenapa? Nggak masuk Pakai apa? Tadi pakai bluetooth Speaker bluetooth Jadi suaranya Nggak masuk Smitnya Oh nggak apa-apa Yang penting ilmunya masuk Silahkan Pak Maman Kemarin saya menganyakan Stokis Mengenai Pusul baru Kapan bisa didapat Ternyata katanya Ada sosialisasi Terlebih dahulu Sosialisasi Offline Apa On Oke Bisa didapat Kapan bisa didapat Sebetulnya Eh Kok nggak saya Ternyata 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 Brosur itu kan Bapak Maman Sudah pernah lihat Videonya di sosial media Dan kemarin juga di RBS Pekan lalu disampaikan ya Jadi Brosur itu Dari kantor pusat Atau kantor Bandung maupun Tasik Itu sudah dikirim Ke warehouse Ya Pak Nah dari warehouse ini Nanti akan dikirim Ke setiap Master Stokis Ya Ini alurnya Pak Master Stokis yang seperti apa Master Stokis yang berbelanja Ke warehouse Ya Pak Nah Pak Maman ini Master Stokis bukan ya Bukan Pak Oh bukan Berarti Pak Maman ini Adalah Stokis Ya Jumlahnya Brosur ini Dari kantor pusat ini Ditabulasi Berdasarkan populasi Member Aktif Nah member aktif ini Dicek Berapa jumlahnya Itu representasi saja Akan mendapatkan jumlah Stokis Jumlah Stokis Dicek ke Master Stokis Master Stokis Dicek ada Stok Warhouse Jadi kalau tidak salah Nanti Pak Maman Itu ke Master Stokisnya Minta dikontak saja Di Master Stokisnya Sudah ada brosurnya Belum Pak Kalau sudah ada brosurnya Seyogianya sudah mulai diminta Jadi Kita kan sesuai dengan Sosialisasi lewat video kemarin Itu sudah cukup Yaitu video online Nah video online Pak Maman cukup Meminta saja Ke Master Stokisnya Kalau misalnya Biasanya pada saat Belanja Gitu Pak Maman Kalau ada kesulitan Silahkan Menghubungi warehouse-nya Siapa tahu Warehouse-nya punya stok Diminta saja Karena memang ini ada syarat Syaratnya adalah Setiap pembelanjaan Dan ini memang Brosur ini Edisi perdana Ini adalah Pembelanjaan Di bulan Januari ini Diinklutkan dengan Brosur yang jumlahnya Terbatas Jadi terbatas ini Artinya Brosur Hanya Untuk Mitra-mitra Yang memang Potensi Untuk bekal Diperkenalkan Karena kedepannya Memang Kita Akan kena Audit Ketika kita Memasarkan Atau menjual Melakukan penjualan Di luar produk Yang sudah terdaftar Di CUPL Pak Maman Teman-teman Bapak Ibu semua Jadi kita tidak boleh Menjual produk-produk Yang bukan Didaftarkan Dari CUPL Jadi CUPL ini Hanya mendaftarkan 14 produk Yang boleh Ditransaksikan Di TSI Yaitu Ditransaksi Dengan margin Margin Dalam artian Sebagai sebuah Bisnis pada umumnya Nah untuk menghindari Ini memang Kita diberikan Pertama adalah Free Namun kemudian Ketika selanjutnya Free Maka memang Kita tidak Ada alokasi Karena alokasi Kita adalah Hanya untuk Tiga hal Yaitu Membagikan Distribusi produk Jadi mendirikan Warehouse Itu butuh Budget Butuh dana Kita minta Kemendak ini Adalah jatah Distribusi Jatah penghitungan Poin Penghitungan Poin Dan juga Jatah untuk Pendistribusian Bonus Ini kan ada IT-nya Ada bagian Finance-nya Ini juga Distribusi produk Juga ada bagian Deliverinya Hanya ini saja Aktivitas perusahaan Sementara Kalau untuk Jualan Brosur Dan panduk Dan segala macam Ini kita Seyogianya Memang bukan Core Bisnis kita Untuk Free ini Dari sisi Perdana Kedepannya Kita akan Mungkin Ini baru mungkin Nanti saya akan Tanyakan kembali Ke pihak Management yang Mengurusi ini Prokerman Ini adalah Brosur ini Nanti Itu penggantian Ongkos cetak saja Saya tidak tahu Harganya berapa Tapi perusahaan Akan mengenolkan Jadi tidak Minta Margin dari Karena bisnis kita Bukan jualan Brosur Tapi ini kan Sebagai alat bantu Nah nanti Ini ada Ongkos Ganti cetak Atau Bila Bapak Ibu Sebuah perusahaan Percetakan Brosur ini Bisa diunduh Nantinya Dalam bentuk File PDF Yang bisa Diprint Di perusahaan-perusahaan Percetakan Dengan Bahan Materi Yang memang Terstandarisasi Sehingga Tidak berbeda-beda Gitu loh Pak Maman Jadi Pak Maman Pak Maman Master Sokisnya Dimana ya Pak Maman Kalau saya Ada di wilayah Panoman Pak Master Sokisnya Siapa? Kecamatan Panoman Tangerang Master Sokisnya Mana? Siapa? Wiro Sablang Siapa pimpinannya Sini enggak? Kalau di Tangerang Banyak alternatif sih Master Sokis Pembelanjaannya Banyak alternatif Di sini Bapak Ibu Ada yang Sudah punya Brosur enggak? Ada yang Sudah punya Brosur Coba cek Mana tunjukkan Kalau sudah punya Belum ada ya? Ini juga jadi Catatan buat kita ya Berarti Bapak Ibu Belum Oh ini ada nih Pak Wahid Si Blue ya Kalau Tangerang Belum ada Pak Bur Kayaknya Belum ada Tangerang ya Coba Pak Wahid Siapa nih Yang pegang Brosurnya siapa nih Unmute dulu Tangerang Warehouse Tangerang tapi ada Warehouse kan Pak? Ada Di Karawacik Oke Coba nanti ditampung dulu ya Pak ya Thank you Pak Maman Pak Wahid ini ada yang bisa Online Bisa on mic Thank you Pak Maman ya Ada yang ingin Diobrolkan lagi Pak Maman? Itu aja yang ditanyakan Sementara itu ya Mudah-mudahan segera dapat ya Karena Brosur ini juga Alat bantu ya Pak Maman ya Thank you Mana ini Pak Wahid Ada yang bisa di-unmute Ini Master Stockis mana ini? Wah kabur Eh Pak Wahid Ini lanjutan nih Pak Dari Bulina Lavender Katanya Bulina gimana? Dan harapan saya RBS ini Tetap selalu ada Saya harap untuk diajarkan Gimana cara mempertahankan Member-member kita Agar kebanyakan yang pada lari Ke tempat lain Dan terima kasih kepada Pak Pur Yang sudah banyak mengajarkan ilmu Di RBS ini Gimana caranya Mempertahankan member-member kita Karena kebanyakan pada lari Ke tempat lain Dan terima kasih kepada Pak Pur Oke Jadi Bapak Ibu Yang saya kasihi ya Ketika kita merekrut member Ini kan ada dua hal Kita rekrut langsung Atau kita dititipi oleh upline kita Atau leader-leader kita yang di atas Tiba-tiba ada di bawah Makanya sistem PSC yang baru saat ini Mungkin sudah berjalan satu tahun Ketika akan masuk members Di dalam grup kita Bapak Ibu perlu approve Betul Supaya ini tujuannya adalah Kita mengenal Siapa yang masuk Di dalam jaringan kita Ini mengapa Ketika terjadi Perpindahan Member-member Lari Kepada jaringan lain Selalu saya tanyakan Kepada Para Members Yang kemudian Curhat atau bertanya Pak Members saya lari Ke members lain Ke upline yang lain Saya selalu bertanyanya Paling dasar adalah Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan Apa yang sudah Anda lakukan Dan belum Anda lakukan Sehingga membuat Member tersebut Lari Istilahnya Para Bapak Ibu yang bertanya Atau pindah jaringan Nah biasanya Jawabannya langsung Reflektif Memikirkan Oh iya ya Apa yang sudah saya lakukan Karena Bisa jadi Ketika Titik awal Member bergabung Dalam grup kita Itu BTPP Kemudian Kita tidak Cukup dekat Dan tidak Mengupayakan Untuk membangun Relasi Kedekatan Membangun Relationship Atau hubungan Dekat Dengan mitra Di dalam grup kita Terutama Yang Tidak direkrut Oleh kita Sesederhana Dengan WA Telepon Dan juga Memandu Bila jaraknya Jauh Ini karena Sering sekali Kejadiannya Pada member Yang jauh Bukan dalam Binaan Atau dalam Kota Selingkungan Nah kemudian Yang parahnya lagi Adalah justru Yang member Selingkungan Bayangkan Ketika kita Memiliki mitra Di dalam Grup kita Walaupun Lima orang Frontline kita Langsung Kita bina Dengan Sebenar-benarnya Pembinaan Membangun Hubungan Yang erat Kerabat Mendekat Erat Ini dampaknya Adalah Sehingga Member ini Walaupun Dibujuk Dengan Cara Instan Dibujuk Dengan Cara Kemudahan Kemudahan Fitur-fitur Biasanya Itu tidak Akan Pindah Atau Tidak Akan Tertarik Kepada Members Lain Maka Perpindahan Members Ini Adalah Ada Sumbang Sih Kontribusi Dari Aplan Atau Diri Kita Sendiri Ketika Terjadi Members Di bawah Kita Ini Atau Di dalam Grup Kita Ini Memilih Untuk Pindah Maka Kita Perlu Kemudian Menjadi Refleksi Menjadi Feedback Oh Dia Pindah Berarti Dia Tidak Nyaman Di tempat Aku Move On Lanjutkan Dan Tata Kelola Kembali Jaringan Kita Nah Maka Bukan 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 Hanya Ketika Kita Merekrut Tantangan Dalam Sebuah Bisnis Network Marketing Adalah Sebetulnya Tantangan Berikutnya Adalah Bukan Hanya Kalau Di 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 Final Kemarin Itu Adalah Kan Banyaknya Orang Yang kita Kenal Tambah Terus Tambah Terus Sehingga Ini Menambah Daftar Nama Kita Setiap Hari Kita Tambahkan Orang Tambahkan Referensi Dari Teman Tetangga Siapa Yang Mengkonsumsi Tembak Keolahan Yang Punya Potensi Untuk Kita Garap Bisnis Banyak Banyak Tinggal Bagaimana Niat Kita Memikirkan Bagaimana Caranya Pasti Ada Cara Untuk Mengenalkan Kemarin Jadi Orang Yang Dikenal Jadi Orang Yang Bukan Hanya Dikenal Tapi Juga Disukai Bukan Hanya Orang Dikenal Dan Disukai Tapi Juga Kemudian Dibercaya Diikuti Nah Bagaimana Caranya Caranya Kita Mulai Mengintrospeksi Diri Kita Sendiri Apa Yang Sudah Baik Kita Lakukan Kita Tingkatkan Apa Yang Selama Ini Tidak Baik Kita Lakukan Misalnya Kita Maaf Kalau Beli Produk Itu Tidak Bayar Tepat Waktu Sehingga Merepotkan Orang Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Atau Kita Sering Sekali Membuat Janji Tapi Kemudian Tidak Menepati Nah Itu Suatu Sering Lewatkan Namun Itu Yang Kemudian Membuat Orang Mengenal Diri Kita Dan Tidak Nyaman Dengan Diri Kita Nah Semakin Banyak Yang Dikenal Semakin Orang Mengenal Nama Kita Semakin Orang Menyukai Kita Maka Itulah Bahan Baku Kita Jadi Bukan Skill Hanya Skill Menjual Hebat Bukan Hanya Ngandelin Upland Bukan Hanya Ngandelin Kemampuan Presentasi Yang Hebat Bukan Ternyata Bisnis Di TSI Banyak Juga Yang Sukses Kemampuan Presentasinya Biasa Biasa Saja Kemampuan Jualannya Biasa Biasa Saja Tapi Dia Menjadi Seseorang Yang Sangat Disukai Sama Orang Lain Sangat Dipercaya Sama Orang Lain Orang Lain Ini Bukan Siapa Siapa Orang Yang Mengenalnya Tetangganya Temannya Saudaranya Yang Mengenal Ia Dengan Perilaku Yang Baik Membuat Orang Lain Aman Nyaman Didekatnya Sehingga Apapun Yang Ia Tawarkan Mereka Minimal Mau Mendengarkan Pertama Jadi Jangan Dipikir Bahwa Ketika Orang Tugas Kita Adalah Sebetulnya Pertama Disukai Pertama Dikenal Disukai Kemudian Mendapatkan Kesempatan Untuk Berbicara Mendapatkan Kesempatan Itu Sebuah Peluang Baru Sebuah Peluang Baru Menjadi Sesuatu Transaksi Baru Menjadi Peluang Dan Potensi Berhasil Nah Potensi Ini Jangan Disiasiakan Misalkan Ada Satu Kesempatan Di Suatu Hajat Atau Pesta Pernikahan Pesta Citanan Atau Pesta Apapun Suatu Kesempatan Dimana Kita Bertemu Dengan Orang Teman Dengan Ketangga Dengan Keluarga Gunakan Kesempatan Itu Untuk Bagaimana Caranya Kita Membuat Orang Lain Nyaman Cukup Dengan Menjadi Seorang Apa Seseorang Yang Senyum Seseorang Yang ketika Orang Lain Ngomong Kita Dengarkan Kita Perhatikan Kita Tanya Tanya Lebih Jauh Gimana Ketika Orang Mengesankan Ini Orangnya Enak Diajak Ngobrol Sampai Akhirnya Dia Mikir Rokok Apa Tukang Ini Alhamdulillah Saya Merokok Ini Yang Sudah Sudah Lumayan Alhamdulillah Saya Ada Peluang Usahanya Oh Ada Peluang Usahanya Kayak Gimana Orang Akhirnya Nanya Dari Nanya Kita Kenalin Kalau Mau Lebih Lanjut Boleh Nanti Kita Ngobrol Peluang Tercipta Hanya Karena Kita Menjadi Orang Yang Nice Person Nah Itu Kan Urusan Kemarin Bagaimana Kita Prospek Pertanyaan Bu Lina Ini Kemudian Mengarahkan Kepada Kita Semua Untuk Bagaimana Sebetulnya PR Kita Bukan Hanya Membuat Orang Lain Masuk Kedalam Mitra Kita Orang Lain Tertarik Join Menjadi Member Dalam Grup Kita Dalam Tim Kita PR Selanjutnya Adalah Bagaimana Membuat Dia Mau Mandiri Ulet Dan Mau Mandiri Aktif Dan Ulet Jadi Dia Orangnya Mau Untuk Belajar Mau Untuk Bertanya Mau Untuk Berkomitmen Bareng Bareng Bersama Kita Dan Kita Duplikasikan Apa Yang Kita Lakukan Ajak Ke RBS Ajak Kepertemuan Pertemuan Dengan Upland Ajak Test Ajak Bagaimana Caranya Aktifasi Ajak Bagaimana Caranya Melengkapi Perbaikan Data Diri Ajak Kemudian Untuk Misalnya Mengupdate Informasi Perusahaan Di Website Di Youtube Di Sosial Media So Bapak Ibu Dari Pertanyaan Bulina Saya Bisa Isi 10 Menitan Tentang Bagaimana Kita Merawat Member Kita Jadi Banyak Kemudian Saya Bertanya Termasuk Pak Ustadz Yuyu Kemarin Saat Sharing Kan Begitu Beliau Tidak Paham Paham Banget Tentang MP21 Sebetulnya Beliau Sedang Tawadu Sedang Berupaya Untuk Humble Sebetulnya Beliau Paham Karena Bersama Manajemen Bersama Hadrat Busek Bersama Members Perwakilan Members Untuk Membangun Marketing Plan MP21 Ini Namun Beliau Ingin Menyampaikan Bahwa Dengan Ketidak Pahaman Pun Bisnis TSI Ini Bisa Berjalan Selama Kita Mengkonsumsi Produknya Kita Merasakan Manfaat Dari Produknya Kita Meyakini Bahwa Perusahaan Ini Bukan Perusahaan Yang Instan Perusahaan Yang Didirikan Hanya Untuk Mengambil Keuntungan Aksi Profit Taking Satu Dua Tahun Tidak Perusahaan Ini Ada Pimpinannya Ada Kediamannya Bisa Kita Kunjungi Bisa Kita Datangi Bahkan Salah Satu Founders Pemimpinnya Adalah Juga Yang Memiliki Pabriknya Dan Beliau Juga Seorang Guru Seorang Teladan Dari Kata Perlakunya Kita Bisa Jadikan Panutan Apa Yang Membuat Kita Ragu Untuk Menjalankan Bisnis Ini Kemudian Bahwa Apa Yang Terjadi Fenomena Di TSI Terkait Dengan Konflik Undercutting Kemudian Praktik-praktik Yang Tidak Terpuji Ini Adalah PR Kita Bersama-sama Saya Pun Mengambil Mengambil Responsible Bahwa Pada Saat Rapat Di suatu Rapat Dengan Manajemen Dan Leader Saya Mengambil Mengambil Suatu Posisi Dimana Saya Perlu Bertahun Jawab Atas Semua Yang Terjadi Ini Karena Selama Dua Tahun Ini Terjadi Abai Dalam Pembinaan Maka Saya Ambil Posisi Untuk Tiap Jumat Malam Dan Juga Nanti Di Bulan Februari Dan Maret Dan Sedang Lakukan Kunjungan Ke 11 Wilayah TSI Baik Yang Ada Warehouse Maupun Yang Tidak Ada Warehouse Jadi Posisi Lokasinya Offline Yang Ada Warehouse Dan Bisa Ditempati Saya Akan Sharing Di Warehouse Yang Ada Warehouse Tapi Tidak Bisa Ditempati Dan Atau Wilayah Yang Tidak Ada Warehouse Kita Akan Arrange Atau Kita Akan Atur Sebuah Tempat Dimana Kita Bisa Berkumpul Dan Harapannya Adalah Mitra-mitra Yang Memang Pemimpin Master Stockist Atau Minimalnya Level Director Dan Atau Bisa Membuktikan Bahwa Bapak Ibu Aktif Di RBS Minimalnya 6 Kali Pertemuan Join Dengan RBS Contoh Misalnya Di antara Bapak Ibu Semua Ada Yang Bukan Belum Director Dan Juga Belum Bukan Menjadi Seorang Master Stockist Tapi Aktif Di RBS Selama Lebih Dari 6 Pertemuan Itu Boleh Nanti Didaftarkan Ke Kang Mirza Lokasinya Saya Ingin Sampaikan Juga Ke Bapak Ibu RBS Lokasinya Kita Ada Di Wilayah Mulai Tanggal Nanti Akan Dishare Juga Di Sosial Media Bapak Ibu Akan Share Di Sosial Media Tanggerang Ini Siapa Tanggerang Ada Siapa Tanggerang 8 Februari Setiap Hari Selasa Selasa Dan Kamis Setiap Hari Selasa Jam 2 Sampai Jam 5 Sore Tanggerang 8 Februari Bogor Hari Selasa Tanggal 15 Februari Karawang Tanggal 22 Februari Hari Selasa Di Bandung Hari Selasa Tanggal 1 Maret Tasik Malaya Hari Selasa Tanggal 8 Maret Sukabumi Hari Kamis Tanggal 10 Maret Purwakarta Hari Selasa Tanggal 15 Maret Bekasi Hari Kamis Tanggal 17 Maret Jakarta Hari Selasa Tanggal 22 Maret Garut Hari Kamis Tanggal 24 Maret Majalengka Sumedang Hari Selasa Tanggal 29 Maret Tadinya Kita Mau Setiap Selasa Sampai Dengan Bulan April Rupanya Bulan April Kita Sudah Ramadan Ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Offline Ini Juga Salah Satu Upaya Kita Untuk Mendapatkan Feedback Dari Members Member Kita Utamakan Master Master Stockis Dan Juga Para Direktur Mau Bertanya Apapun Bia Cukai Sudah Naik Banyak Mitra Stockis Bertanya Ke Master Saya Belum Bisa Menjawab Dan Saya Bilang Bunggu Info WEH Yang Banyakan Juga Master Stockis Ini Saya Mau Share Tentang PA Cukai Tentang Pita Cukai Pita Cukai Ini Tentang Cukai Apa Bapak Ibu Bisa Podcastnya Deddy Kobuser Sama Buster Cukai Menjelaskan Tentang Cukai Jadi Cukai Itu Adalah Suatu Pajak Sama Dengan Pajak Tapi Bukan Pajak Cukai Itu Adalah Suatu Biaya Yang Diterapkan Pemerintah Kepada Produk Produk Yang Mendiskorage Bahasanya Dia Mendiskorage Atau Mengurangi Tingkat Keningpatannya Dia Biasanya Di Alkohol Dan Tembako Dulu Saya Ingat Kita Cukai Itu Ada Di Kaset Sekarang Ini Kaset Kayaknya Udah Gak Pakai Pita Cukai Atau Apa Saya Lupa Atau Beda Hal Yang Beda Cukai Ini Bapak Ibu Diberikan Setiap Tahun Dalam Tahun Ini Diberikan Catur Wulan Penebusan Cukai Ini Terdiri Dari Cukainya Sendiri Yang Misalnya Bapak Ibu Kalau Lihat Di Rokok Itu Ada Berapa RP Pajaknya RP Itu Perbungkus Biasanya 10% Dari Harga Yang Tertera Di Dalam Pita Cukai Ditambah PPH Atau Yang 9,1% Ini Harga Perbatang RP Total Per Produk Itu Bisa Sampai 5.000 Sampai Dengan 14.000 Per Bungkus Untuk Pajak Untuk Cukainya Bayangkan Bapak Ibu Nah Ini Memang Secara Nasional Akan Naik Senantiasa Setiap Tahunnya Yaitu 12% Kalau yang Sekarang Saya lupa 12% Atau 11% Nah Apa Yang Terjadi Dengan TSI Penaikan Cukai Adalah Sebuah Keniscayaan Namun Di setiap Produk Rokok Ini Kan Ada Cukainya Ya Pak Maman Ada Cukainya Yang Ditempel Di sini Di Rokok Ada Cukainya Itu Ada Tahun Cukai Tahun Cukai 2021 Ini Perlu Sampai Dengan Habis Baru Akan Naik Mengikuti Cukai 2022 Dan Ini Setiap Pergantian Tahun Rasanya TSI Sudah Terbiasa Kenaikan Harga Cukai TSI TSI Sebagai Sebuah Perusahaan Platform Yang Mengakomodir Dari pihak PBT Kepada Konsumen Dalam hal ini Member Member Ini Dipayungi Lewat MP Marketing Plan TSI Sendiri Sebetulnya Sebagai Sebuah Platform Sebagai Sebuah Wadah Yang Mewadahi Lalu Lintas Dari Pabrikan Kepada Konsumen Dalam hal ini Member Setiap Tahunnya Sejak Tahun 0 TSI Berdiri Yaitu 2011 TSI Sudah Mengalokasikan Biaya-biaya Untuk Perawatan Tadi Yang Namanya Distribusi Mengirimkan Ke Warehouse Membuat Warehouse Kemudian Penghitungan Poin Adanya Server IT Karyawan Dan Segala Macam Dan Juga Pendistribusian Bonus Menghitung Tiga Fungsi Ini Ada Alokasi Sejak Tahun 2011 Tidak Pernah Naik Walaupun Produknya Naik Bayangkan Bapak Ibu Sementara Dari 2011 Saja Dari Mulai Kita Ada 11 Karyawan Sekarang Sudah Hampir 300 Karyawan Itu Alokasi TSI Tidak Pernah Naik Ketika Produknya Naik Sehingga Ketika Produk Naik Itu Apa Yang Dinaikkan Berdasarkan Kenaikan Hanya Kenaikan Cukai Plus Biaya-biaya Dari Pabrik Jadi TSI Tidak Ikut Naik Bahasanya TSI Management Yang Kedua Kenaikan Selain Untuk Cukai Dan Untuk Pabrik Kenaikan Adalah Untuk MP Yaitu Untuk Member MPP MP Promotion Kemudian juga MP14 Dan juga MP21 Ada penamaan 250 Hanya Satu Dan Dua Ini Saja Bayangkan Bapak Ibu Jadi Kalau Bisa Diping Enaknya Harga Naik Terus TSI Enak TSI Justru Kalau Boleh Saya Curhat Ya Hebat Manajemen Tata Kelolanya Beliau Pemimpin TSI Itu Hebat Sampai Relah Bagaimana Mengatur Dari Alokasi Ini Dari Tahun 2011 Dan Sekarang Sudah Hampir Sudah Satu Dasawarsa 2021 Belum Pernah Mengikuti Kenaikan Seiring Dengan Kenaikan Produk Karyawan Sudah Nambah Warehouse Sudah Nambah Pasti Sekarang Ini Sedang Ada Yang Dikurangi Dari Sisi Alokasi Sharing Untuk Owners Untuk Segala Macem Lumayan Juga Saya Orang Gajian Saya Selalu Memikirkan Ini Gimana Caranya Supaya TSI Mampu Membuat Program Yang Memfasilitasi Member Lebih Baik Warehouse Lebih Baik Nah Maka Pertanyaan Dari Pak Maman Ini Sekaligus Memberikan Konteks Kepada Yang Lebih Besar Dari Sisi Bapak Ibu Beserta RBS Khus Kalian Bahwa Kenaikan Produk Setiap Tahun Adalah Sebuah Keniscayaan Yang Terdiri Dari Kalau Tidak Cukai Ya Dia Members Itu Ya Pak Franz Maman Semoga Jawabannya Lengkap Apakah Apakah Rokos Gimana Untuk Orang Yang Melakukan Menjual Produk Ini Harga Di Bawah Yang Kita Tentukan Karena Ada Beberapa Yang Saya Temui Mereka Mengambil Member Kita Dengan Member Kita Nah Ini kan Mengambil Member Kita Tadi Balik Lagi Ke Rumusnya Adalah Bagaimana Kita Seseorang Yang Kemudian Kita Memiliki Members Bagaimana Mungkin Ketika Ada Orang Lain Menawarkan Kepada Members Kita Members Kita Ini Mampu Memiliki Pemahaman Bahwa Dia Tidak Membeli Produk Yang Di Bawah Harga Karena Sudah Dipastikan Ketika Harganya Di Bawah Saya Ingin Tanya Ke Boina Ada Nggak Poin Nah Kalau Nggak Poin Berarti Dia Sedang Tidak Ingin Maju Bersama Kita Untuk Mengembangkan Bisnis Berarti Komitmennya Sedang Lack Of Komitmen Sedang Tidak Berkomitmen Maka Rawatlah Mitra-mitra Kita Sehingga Apapun Penawaran Dari Luar Itu Akan Tertolak Atau Mungkin Akan Berpikir Dua Kali Ngapain Gue Beli Produk Yang Tidak Ada Poin Nya Dimana Untuk Orang Yang Melakukan Menjual Produk Untuk Orangnya Yang Melakukan Produknya Ini Ada Dua Hal Yang Bisa Kita Lakukan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Melakukan Pelaporan Karena Dia Sudah Berupaya Membuat Menawarkan Maka Perlu Ada Bukti Bahwa Ia Menawarkan Dalam Bentuk Chat Dalam Bentuk Apa Laporkan Departemen Partnership Atau Departemen Pelayanan Yang Bapak Ibu Kenal Pasti Di Proses Kita Sekarang Sudah Ada Tiga Master Stockis Kan TSI Gak Akan Ditindak Gak Akan Insyaallah Akan Di Follow Up Karena Bila Itu Memang Mengganggu Namun Jadi Ini Kan Sebetulnya Ada Kuratif Ada Preventive Nah Preventive Tugas Kita Semua Sebagai Member Preventive Yaitu Dengan Cara Merawat Sepenuh Cinta Member Member Kita Supaya Ia Kemudian Tidak Tergoda Tertarik Untuk Kemudian Menerima Tawaran Tawaran Dari Untuk Mendapatkan Produk Dengan Harga Miring Kalau Harga Yang Miring Produknya Sin Banyak Pilihan Bukan Dengan TSI Banyak Harga Yang Di Bawah TSI Bawah Berlimpah Ada 34 Atau 38 Produk Silahkan Dipilih Namun Kemudian Balik Lagi Ini Kepada Mindset Awal Kita Tujuan TSI Apa Betul Bapak Ibu Tujuan TSI Adalah Mengawal Produk Sin Supaya Luas Mencapai 90 Juta Penduduk Indonesia Yang Mengkonsumsi Tembakau Olahan Secara Tersistem Terorganisir Karena Satu-satunya Cara Untuk Mencapai Angka Yang Lebih Besar Spektakuler Ini Adalah Dengan Cara Mengorganisir Dengan Cara-cara Yang Memang Teratur Banyak Kemudian Suatu Pergerakan Kebaikan Sekalipun Ketika Tidak Terorganisir Akan Kalah Dengan Suatu Pergerakan Kriminalisasi Sekalipun Tapi Terorganisir Mengapa Puntan-puntan Peredaran Seperti Narkotika Peredaran Seperti Prostitusi Dia sangat Menyebar Kuat Mengakar Dari Tahun Ke Tahun Dari Masa Kemasa Kenapa Karena Dia Terorganisir Oh Organisasi Mafia Itu Loyalitasnya Dan segala Macem Tapi Kita Bukan Lagi Membuat Organisir Mafia Kita Adalah Organisasi Kebaikan Kita Adalah Organisir Orang-orang Yang Memang Punya Misi Hidmat Kepada Beliau Sebagai Bentuk Rasa Syukur Kita Kita Demonstrasikan Rasa Syukur Kita Dengan Memasarkan Produk SIR Ini Secara Terorganisir Secara Tersistem Agar Pencapaian 90 juta Ini Mampu Tercapai Dan Bukan Hanya Manfaat Produknya Dan Bukan Hanya Manfaat Produk Dari Sisi Produknya Maupun Manfaat Produk Dari Sisi Selisih Atau Penjualannya Tapi Juga Dari Sisi Pengembangannya Kan Begitu Kalau TSI Ini Bukan Hanya Jual Putus Dapet Selisih Dapet Cuan Dari Jual Produk Tapi Juga Dapet Jual Nyambung Nyambung Dengan Pengembangan Pengembangan Apa Pengembangan Para Penjual Pengembangan Para Network Marketers Jadi Kita Ini Seorang Fasilitator Yang Menjadi Penghantar Orang-orang Untuk Sukses Jadi Kalau Anda Tidak Ingin Sukses Di TSI Minimal Anda Menghantarkan Orang-orang Sukses Di TSI Frans Tidur Loh Lagi Ngetik Lagi Nyari-nyari Mana Yang Bisa Dijadikan Konten Buat Rios Lumayan Banyak Oke Karena Bapak Ibu Saya Perhatikan Dari Batch Pertama Sampai Batch Kedua Polo Lebih Senang Mendengar Saya Juap-juap Dan Mudah-mudahan Juap-juap Walaupun Sederhana Tapi Mampu Menghujam Waktu Investasi Bapak Ibu Dan Menurunkan Ilham-ilham Terbaik Solusi-solusi Terbaik Untuk Setiap Masalah Yang Bapak Ibu Hadapi Saya Saya Yakin Semua Kita Ini Jadi Ada Istilah Ada Istilah Bahwa Ini Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahwa Setiap Orang Sudah Punya Kemampuan Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Di Dalam Hidup Kita Punya Riosource Di Dalam Diri Kita Tinggal Bagaimana Kemauan Kita Untuk Mengakses Dengan Cara Berpikir Nah Mungkin Bulan Depan Kita Akan Bicara Tentang Apakah Kita Sudah Berpikir Atau Seolah-olah Kita Berpikir Padahal Belum Berpikir Nah Tentang Berpikir Ini Tentang Thinking Ini Adalah Tugas Manusia Kita Pernah Sharing Tentang Reptilian Mamalian Dan Neocortex Neocortex Ini Urusannya Tentang To Think To Create Dan To Reflex Atau Berpikir Mencipta Tanpa Maha Dan Juga Merefleksi Atau Bertafakur Bagaimana Ternyata Secara Psikologis Ada Ilmunya Strateginya Untuk Kita Mampu Bertafakur Menjadi Efektif Bagaimana Memikirkan Pikiran-pikiran Kita Ya Insyaallah Jadi Keidean Pekan Depan Kita Akan Bicara Tentang How To Think Bagaimana Mencipta Dan Berpikir Ada Ilmunya Insyaallah Kita Or 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 Terima kasih telah menonton!